Salam Saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jika alam maha kasih, lantas mengapa neraka itu ada? Bukankah neraka itu tempat penghukuman kekal? Apa hubungan kasihnya dan penghukumannya? Semua pertanyaan ini akan dibahas tuntas dalam video ini. Supaya paham, tonton sampai selesai. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Saudara-saudara, mengapa Allah itu maha kasih? Ada orang yang berpikir bahwa Allah maha kasih karena kasihnya itu tanpa batas. Kasih saya ada batasnya. Itulah sebabnya saya bisa saja akhirnya membenci seseorang atas kesalahan yang dibuatnya terhadap saya. Namun tidak demikian dengan Allah. Allah itu maha kasih. Disebut maha kasih karena kasihnya tak terbatas. Dan karena kasihnya tak terbatas, maka ide tentang neraka atau tempat penghukuman bagi orang berdosa yang tidak ditebus Yesus yang tercatat dalam Alkitab itu harus ditafsirkan kembali. Mengapa harus ditafsirkan kembali? Karena bagaimana mungkin Allah yang maha kasih, yakni kasihnya tanpa batas itu, adalah juga Allah yang menciptakan neraka sebagai tempat penghukuman yang kekal? Jika saya akhirnya bisa membenci orang lain, dan ini artinya menghukum, karena kesalahan yang dibuatnya, itu memang karena kasih saya ada batasnya. Nah, jika Allah akhirnya menghukum orang yang berdosa dengan penghukuman kekal di tempat yang dia ciptakan yakni neraka, lalu di mana letak kemahaan Allah dalam hal kasih? Logisnya begini, jika Allah itu maha kasih, maka neraka harusnya bukan tempat, tapi itu hanya suasana yang tidak menyenangkan seperti masa-masa sulit yang terjadi di sepanjang hidup. Kesusahan yang dialami seseorang dalam hidupnya, itu adalah nerakanya. Nah, itulah hukuman atas dosa yang dibuat. Jadi, karena neraka itu bukan tempat, maka hanya tertinggal satu tempat bagi yang sudah meninggal yakni surga. Semua orang harus masuk surga untuk membuktikan bahwa Allah itu maha kasih. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tidak berakhir dengan hukuman, tapi kebahagiaan. Nah, saudara, mungkin saudara pernah mendengar ajaran seperti ini. Bahwa mereka menolak ide tentang neraka sebagai tempat hukuman kekal dengan dasar bahwa Allah itu maha kasih. Sekarang, benarkah pandangan seperti ini? Simak penjelasan berikut. Saudara-saudara, kita harus memahami bahwa Allah itu tidak hanya maha kasih, tapi juga adil. Siapapun yang berbuat dosa, pasti menerima hukuman. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Ayub pasal 10 ayat 14 Saudara, perhatikan ayat ini. Orang yang berbuat dosa itu tidak akan dibebaskan dari kesalahan. Maksudnya adalah tidak luput dari hukuman. Yang berdosa pasti menerima hukuman. Perhatikan ayat selanjutnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Dan awan adalah debu kakinya. Nahum 1 ayat yang ketiga. Dalam ayat ini dikatakan, Tuhan itu panjang sabar. Panjang sabar ini membuktikan bahwa Allah maha kasih. Selanjutnya dikatakan besar kuasanya. Ini membuktikan bahwa Allah maha kuasa. Sedangkan tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah adalah bukti bahwa Allah itu maha adil. Saudara-saudara, sifat Allah tidak hanya kasih, tapi juga adil. Kedua hal ini harus berjalan bersamaan. Karena Allah tidak bisa hanya mengasihi dan pada saat yang sama dia berlaku tidak adil. Orang yang berdosa pasti masuk neraka. Tidak peduli banyak atau sedikit dosa yang dilakukan. Satu dosa saja sudah cukup untuk melemparkan seseorang untuk masuk neraka. Dan hal ini menunjukkan keadilan Allah. Jadi ini tidak membuktikan bahwa Allah tidak maha kasih. Sekarang bagaimana caranya kita lolos dari hukuman neraka karena keadilan Allah itu? Tidak ada cara lain. Hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda bebas dari hukuman tersebut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanis 3 ayat 16 Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah para Rasul 4 ayat 12 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat yang ke-9 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat yang pertama Ayat-ayat ini sudah menjelaskan kepada kita bahwa percaya kepada Yesus itu jaminan untuk masuk surga atau terhindar dari hukuman neraka. Untuk itu berhati-hatilah saudara, karena ajaran seperti ini sering disebarkan oleh mereka yang dikenal sebagai ambat Tuhan, namun sebenarnya tidaklah demikian. Oleh sebab itu, sudah seharusnya sebagai orang Kristen kita belajar sungguh-sungguh kebenaran kitab suci. Sukailah kotba-kotba yang bersifat pengajaran, dan jangan hanya puas dengan kotba-kotba praktis menyangkut moral dan etika saja. Apalagi kotba yang isinya seputaran diberkati berlipat ganda, kamu pasti disembuhkan, dan sebagainya, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena alkitab sendiri menolak ajaran tersebut. Jadi, apakah dengan adanya neraka yang merupakan bukti dari keadilan Allah ini menjadikan Allah tidak mahakasih? Jelas tidak. Karena pengorbanan Yesus untuk menebus dosa kita itu bukti bahwa Allah mahakasih. Saudara-saudara, neraka adalah tempat penghukuman kekal bagi iblis dan orang-orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika kamu ingin terhindar dari hukuman ini, maka terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu saat ini juga. Semoga mencerahkan saudara semua. Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya.